Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, aku Mubayo 025 So ya guys, masih dalam mode fase gabut Dan menuju pergantian fase 2 lagi, ya kurang lebih 9 hari teman-teman ya Masih cukup lama, event pun habis event, sampo ini kurang 1 event Itu juga masih di pergantian fase 2, yaitu tanggal 13 guys Selama, jadi ya, dinikmati dead week-nya pelan-pelan guys Jadi kali ini, mari kita bahas eidolon, eidolon karakter Menurut gue, worth it untuk kalian ambil Mari kita bahas, let's go Buat kalian namanya terus, bang top up lu di mana? Tentu aja kalau gue top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya, yang paling penting, anti-minus Jadi kalian nggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek link-nya di deskripsi Tinggal klik website-nya Dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Star Real Kalian juga bisa pakai kode promo Buy you cute Untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya nggak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murta-murta langsung ke barongsai.id Link-nya udah gue taruh di deskripsi Oke guys, konten kabut kali ini Mari kita bahas karakter-karakter yang eidolonnya Worth it untuk kalian ambil Yes, ini berarti bisa dibilang konten yang Tentunya tidak untuk semua orang Karena nggak semua player gue rasa mau invest sampai ke eidolon ya Apalagi F2P yang rata-rata cuma ngambil karakter buat koleksi Even signature-nya aja mereka nggak mau ngambil Apalagi eidolon Tapi percaya sama gue guys Beberapa karakter itu ada yang Efek dari eidolonnya itu sangat-sangat signifikan Bahkan bisa dibilang jadi game changer dari karakter tersebut Istilahnya jadi level up lah Bahkan ada yang jadi gameplaynya beda banget Rotasinya beda Demake outputnya jadi jauh lebih besar Jadi jauh lebih fleksibel untuk timnya Hanya karena diberikan eidolon Dan ini menurut gue beberapa karakter yang eidolonnya Masih menarik untuk kalian ambil Dan disini gue bakal fokus ke e1 dan e2 aja ya Yang menurut gue masih cukup affordable Even untuk F2P sekalipun ya Misalkan kalian ngeskip banner 2-3 patch Mungkin di patch keempat kalian bisa ngambil sampai e2 Itu cukup masuk akal guys Tapi kalau udah e6 Gue rasa itu udah di different level Dan untuk F2P Ya mungkin bisa sih kalau hoki banget Dan kalian akun timbunan Tapi ya yang masih rasional untuk dibahas sih E1 dan E2 guys Jadi mari kita bahas untuk e1 dulu Oh iya ini subjektif Jadi kalau kita punya perbedaan pendapat It's okay Kalian tinggal taruh di komentar aja Kalau kalian punya karakter-karakter yang menurut kalian Dan Eidolonnya worth it untuk di piri Menurut gue untuk karakter dengan Eidolon 1 Yang menarik adalah Yap Firefly guys Bahkan menurut gue Daripada kalian ngambil signature untuk Firefly Lebih baik kalian ngambil buat e1 ya Karena ini sangat amat game changer Dan menutupi kekurangan dari Firefly itu sendiri Untuk efeknya sendiri Saat melancarkan enhanced skill Akan mengabaikan 15% defense target Ignore death Dan yang paling bagus adalah Enhanced skill tidak mengonsumsi point skill Yang artinya dalam mode rubah Setiap enhanced skill dari Firefly itu Tidak mengonsumsi skill point Artinya Hemat SP Dan yap Firefly mainnya high speed Main kenceng Break Otomatis aksinya juga cukup banyak Ketika dalam mode berubah Dan dengan ada E1 Kalian tidak lagi memikirkan konsumsi skill point Bahkan bisa gue bilang ya Untuk DPS Eidolon 1 terbaik saat ini Gue berani megang Firefly guys Dari segi damage Dari segi gameplay jadi jauh lebih mudah Karena gak perlu mikirin penggunaan skill point segitunya Kalau kalian E0 mungkin ada titik dimana kalian kekurangan skill point Dan tidak bisa melakukan enhanced skill Atau kalian harus ngitung-ngitung banget Supaya setiap aksinya Firefly skill point akan selalu ada Tapi kalau kalian punya E1 itu tidak lagi menjadi problem utama Gameplay jadi jauh lebih simple dan gampang Damagenya pun jadi jauh lebih besar tentunya Karena ada victor def 15% E1 nya game changer banget Sangat amat worth it untuk kalian lirik Kalau nanti Firefly dapet rerun Efeknya sebagus itu guys Gue berani kasih nilai E1 nya ini 10 per 10 sih Karakter kedua yang menurut gue E1 nya juga cukup menarik untuk kalian lihat Yaitu adalah Linksha Yap, gue tau Mungkin gak banyak yang pay attention ke karakter ini ya Karena harus diakui perilisan Linksha pun gak gitu rame Gue paham kenapa karena tentunya Saingan Linksha itu adalah Geleger ya Unit bintang 4 yang bisa gue bilang terbaik untuk sekarang Salah satu sustain yang sangat amat relevan untuk dipakai sekarang sekalipun Dan juga sebagai sustain team break Linksha disini hadir sebagai upgrade dari Geleger untuk sustain team break kalian Dan mungkin buat beberapa orang Mereka udah cukup menggunakan Geleger Dan juga udah punya cukup sustain untuk team yang lain Agar mereka tidak melirik Linksha sama sekali Tapi jujur guys untuk Linksha sendiri performanya sekarang ya Itu bagus banget Di semua konten kalian bisa lihat performa Linksha bagus banget Apalagi di MOC sekarang Yang ada exotoughness itu Somehow Linksha bisa ngasih damage yang gede banget Sekali follow up Damagenya bisa 100-200 Bahkan hampir 300 ribu Dan itu gue buildnya masih pake Energy Regan Kalo gue pake Link Road Break Effect Ya damagenya bakal jauh lebih gede lagi teman-teman Tapi once again itu di update yang sekarang ya Kita gak tau perform untuk dia ngasih damage di next update next update Ketika sudah tidak memfavoritkan team break lagi Tapi at least for now Performa Linksha bagus banget Dan untuk Eidolonnya Gue berani bilang ini salah satu Eidolon terbaik untuk karakter E1 Karena sebagai sustain unit E1nya teman-teman Ini meningkatkan weakness break efisiensi Linksha 50% Ini gede Dan juga saat ada unit musuh yang terkena weakness break Defense musuh tersebut akan kurang 20% Ini akan meningkatkan damage dari kalian Ini keliatan banget dari kalkulasi damage peratuan untuk Linksha E0 ke E1 peningkatannya hampir 60% Ini gede banget teman-teman Dan inget dia unit sustain Ini gila sih Salah satu E1 yang menurut gue Menarik banget kalo kalian mau invest ke karakter Karakter ketiga yang menurut gue E1nya masih menarik juga Yaitu adalah Robin Yap Robin E1nya menarik teman-teman ya Walaupun jujur ya Robin tanpa E1, tanpa Eidolon E0 sekalipun performanya udah bagus banget Apalagi di update-update sekarang yang selalu menaikkan follow up ya Otomatis tim dari Robin juga jadi semakin luas Penggunanya jadi semakin jelas Dan banyak opsi timnya Tapi teman-teman E1nya ini sangat menarik untuk kalian lirik Kenapa? Karena efek dari E1nya Ini meningkatkan respan seluruh tipe dari rekan tim kalian Seperti 24% Yang lima ya teman-teman Jujur aja respan merupakan jenis buff Yang bisa ningkatin damage kalian Ini Simpelnya sih penetration ya Ya ningkatin damage lah intinya guys Merupakan jenis buff yang cukup langka Yang ada di Honkai Starrel Karena biasanya Respan ini baru bisa kalian dapetin ketika kalian invest karakter kalian Ke kondisi Eidolon 6 Ya walaupun respan juga bisa kalian dapetin dari Ruanme ya Tapi selain dari Ruanme Efek respan itu sulit banget buat kalian ambil Atau kalian dapetin dari karakter Contohnya kayak E6 Yunli Baru ada peningkatan respan Atau E6 Firefly Baru ada peningkatan respan Atau E6 dari Topaz Baru ada peningkatan respan Ceron pun di E6 Baru ada peningkatan respan Dan masih banyak karakter-karakter lain Di PDPS yang baru dapet buff respan dari E6 Sedangkan Robin hanya butuh E1 Untuk kenapa ini jenis buff yang Aku penarik untuk kalian ambil Yang bermodalkan Eidolon 1 karakter So yap itu dia untuk E1 karakter yang menurut gue worth it Untuk kalian lirik Sebenarnya gue mau mention fusion ya Karena waktu dia rilis guys E1 ini merupakan paket komplit dari kitnya dia Yang dimana dari skill lah Kalian bisa naikin 12% crit rate Dan kalau kalian punya E1 Itu jadi ada tambahan 30% crit damage Menurut gue pada saat rilis ini Bagus banget kombinasinya Dengan membawa sustain fusion Tim kalian dapet peningkatan 12% crit rate 30% crit damage Gue mau bilang ini worth it untuk kalian ambil E1nya Tapi setelah gue pikir-pikir lagi E1 tiap-tiap karakter sekarang Itu juga gak kalah menarik dari E1nya fusion yang hanya menawarkan peningkatan crit damage Jadi ya special mention lah buat fusion ya Karena menurut gue peningkatan crit value Untuk unit DPS crit di tim fusion Akan jadi jauh lebih mudah buildnya Tapi ya sejujurnya ini B aja temen-temen Kita lanjut ke Eidolon 2 Untuk E2 sendiri pastinya ini jauh lebih mahal investasinya Karena harus ngambil E1nya dulu temen-temen ya Dan menurut gue karakter yang worth it Untuk kalian lirik E2nya Atau Eidolon 2 Itu adalah ya Firefly lagi guys Mungkin gue jadi penyepong Firefly ya Tapi jujur guys E2 Firefly ini bagus banget Dan sangat-sangat komplit ya Kesannya ketika kalian udah punya E1 dan E2 Kenapa? Karena E1nya dia tadi guys Ini membuat kalian tidak lagi boros SP Karena setiap enhance skill Tidak menggunakan skill point Dan E2 dari seorang Firefly itu Membuat kalian bisa mendapatkan tambahan aksi Yang dimana ketika tambahan aksi terpicu Kalian bisa melaksanakan enhance skill Tanpa skill point lagi Karena dari E1nya Tidak lagi menggunakan skill point Ketika melaksanakan enhance skill Jadi kayak satu paket lah Sebenarnya temen-temennya agak nanggung Kalau kalian ngambil E1 Tapi nggak dilanjutin ke E2 Dan ini bener-bener meningkatkan Akumulasi damage dari Firefly kalian Karena jelas Aksi yang lebih banyak Damage yang dihasilkan ketika diakumulasi Tentunya di jauh lebih banyak juga Dan cukup mudah di trigger ya Kalian hanya harus mengalahkan target musuh Either ngalahin kroco Atau membuat musuh masuk dalam Mode weakness mereka Atau ngancurin toughness Ini bisa langsung ke trigger Tambahan aksi dari E2nya Firefly Menurut gue Game changer banget Dan ya Kalian bisa cek Peningkatan damagenya di kalkulasi Peratuan itu Cukup gede Dari E1 ke E2 Untuk Firefly guys ya Bukan cukup gede Tapi gede Banget Karakter selanjutnya Menurut gue E2nya cukup menarik Dan worth it Untuk kalian lirik Itu adalah Ya siapa lagi guys ya E2 Aceron Karakter yang E2nya Bagus banget Sorry buildnya kacau Karena reliknya gue copot-copotin Buat Testing kemarin Belum sempet gue Pasang-pasang lagi ya Makanya tolong dong Panet One Preset relik itu Diadakan Biar gampang gue Kalo ngelepas pasang relik Karakter Preset relik Gak pernah di update Temen-temen ya Tapi E2 Aceron Merupakan Investasi karakter Yang menurut gue Oke banget Even kalo E2 Aceron Sekarang Diomongin Menurut gue Masih one of the best E2 DPS In the game Kenapa? Karena Kalo cuman ngomongin E1 ya E1 tuh sebenernya cuman Ningkatin Create rate-nya doang Yang dimana Ini mempermudah Dari segi buildnya dia Tapi E2nya Lain cerita guys Pertama Kalian jadi mengurangi Limitasi tim Dari seorang Aceron Yang dimana Sebelumnya Kalian butuh Dua nihiliti Dalam tim Untuk dapet full buff Sekarang cuman butuh Satu nihiliti Dalam tim So Satu unitnya Bebas Kalian bisa pake Unit manapun Dan tetep dapet Tambahan buff Yang maksimal Untuk sekarang Terbaik sih Pake Harmony Sparkle Dan kalian masih dapet Tambahan buff Faksimal Karena efek dari E2nya Tapi selain Dari timnya Yang jauh lebih fleksibel Kalian juga dapet Tambahan Slash stream Alias Charging ulti Dari si Aceron Jauh lebih cepet Karena setiap Giliran Aceron mulai Akan memperoleh Tambahan Satu point Slash stream Yang dimana Ini mempercepat Ulti kalian Jadi ya Buat E2 Menurut gua Ini adalah Game changer Dari Aceron Yang membuat kalian bisa Maksimalkan Fitur-fitur Yang ada dari Aceron itu guys Menggunakan Sparkle Tapi tetap dapet Buff yang maksimal Dan pengisian ulti Yang jauh lebih cepet Lanjutnya untuk E2 Yah Sebenernya ini Gak tau ya Gua harus dimension apa enggak Gua pribadi Tidak merekomendasikan Tapi jujur guys Dan Hang Il E2 Itu juga cukup Game changer Sorry banget reliknya Gua Acak adut juga Udah jarang banget Pake Dan Hang Il Tapi yap Dan Hang Il E2 Harus dimension Ini merupakan Salah satu E2 Yang game changer Karena kalo kalian Pake dia di E2 Otomatis ngambil E1 juga ya Ini bener-bener Jadi unit yang berbeda Rotasi kalian Jadi jauh lebih cepet Karena setiap Kalian ulti Dan yang akan Mendapatkan tambahan aksi Dan bisa langsung Melaksanakan Enhanced Basic Attack Mentok Ini emang karakter Udah lama banget temen-temen Saya dibilang warisan ya Karena dari 1.3 Sekarang udah 2.6 Tapi yap Ini E2 nya harus dimension Karena jadi game changer Untuk Dan Hang Il Bahkan banyak yang bilang Even di update sekarang E2 dan Hang Il Mereka masih sangat relevan Buat dibake Dan masih enak Untuk dibake di update sekarang Kalo kalian punya E2 dan Hang Il Coba komen di bawah Soalnya guys Itu dia Untuk Edolon-edolon Yang menurut gua Masih worth it Untuk kalian lirik Tapi Ada satu Edolon yang menurut gua Game changer juga Tapi mahal Yaitu adalah Edolon 6 Dari Robin Temen-temen ya Yang membuat Muatin kalian Jadi DPS Bahkan kalian bisa liat Temen-temen Peningkatan damage Robin Dari E5 ke E6 Peningkatannya jauh Banget temen-temen ya Gue gak bisa Nyoba Karena gue gak E6 Robin ya Tapi kalian tinggal cek aja Di Youtube sekarang E6 Robin Damage Showcase Nah itu kalian bisa liat ya Dengan Robin Dengan Robin kalian E6 Itu karakter manapun Di dalam tim Akan memberikan damage Yang gede Temen-temen ya Jadi ya Buat kalian yang memang Mau investasi Yang oke Ke satu karakter Mungkin bisa lirik E6 Robin Tapi ya ini Mahal banget temen-temen So guys Itu dia untuk Edolon-edolon Yang masih menarik Untuk dilirik Gimana menurut kalian Setuju atau enggak Atau punya Edolon-edolon karakter lain Yang menurut kalian Juga masih boleh dilirik Coba komen di bawah Itu aja guys videonya Silahkan di like kalau suka Is like kalau gue suka Dan sampai jumpa di Video selanjutnya Thank you guys Bye